Oke Mas Adit, monggo Mas. Oke, jadi yang mau kita bahas sore ini adalah gimana caranya kita bisa buat simple media server dari Go dan library FM PEG. Nah dari situ kalau misalnya nanti ada pertanyaan kalian bisa catat ya ini alamat untuk mengajukan pertanyaan. Jadi nanti pertanyaannya dikumpulin dulu semua di sini, nanti di akhir sesi bakalan dibahas beberapa pertanyaannya. Oke, kita lanjut ya. Jadi media server ini idenya dari mana gitu. Jadi idenya itu, awalnya saya punya koleksi dari film-film lama gitu. Terus saya tuh pengen nonton film lama saya yang ada di hard disk, di komputer lama atau di hard disk eksternal gitu. Itu, tapi saya nggak punya waktu gitu buat buka nyari-nyari atau nelusurin gitu film mana yang pengen saya tonton karena banyak gitu koleksinya. Nah itu saya pengen banget nonton langsung dari hard disk saya secara streaming. kayak Netflix gitu. Zaman sekarang kan kalau nonton apa-apa tinggal play aja, tinggal kita puter film yang pengen kita tonton, yaudah gitu. Langsung stream via device, misalnya via browser, via browser di Android atau over network lah kayak gitu. Nah terus media server itu sebenarnya apa sih? Jadi kalau konsep simpelnya media server itu komputer atau aplikasi yang menstore, menyimpan digital media dan dia available via network. Jadi dia bisa di play, bisa di putar via network, entah via browser atau via aplikasi yang dibuat secara khusus gitu kayak Netflix. Dan beberapa media server yang terkenal itu ada Kodi, terus ada Universal Media Server. Nah, cuman yang mau kita buat di sini tuh simpel ya. Jadi nggak terlalu advance banget kayak Kodi atau Universal Media Server. Tapi tetap kita bisa nikmatin nonton film atau nonton medianya itu, experience-nya sama lah kayak gitu. Oke, gimana caranya kita bikin itu dengan Go? Jadi kita cari tahu di sini. Pertama, kita pasti butuh video encoder atau decodernya ya. Jadi pastinya dari cara kita memutar film atau memutar video via network itu harus di-encode dulu. Karena tidak semua format video atau codec-nya itu bisa support di banyak browser gitu. Jadi kita mesti mendecode dulu jenis atau tipe codec videonya, baru nanti kita bisa play. Simpelnya gitu prosesnya. Nah, itu makanya kita pakai FMPEG. Jadi FMPEG ini adalah free dan open source project. Jadi dia digunakan di banyak tempat untuk processing video, audio bahkan juga bisa gitu. Jadi dia software yang lengkap banget kalau kita mau melakukan video transcoding atau istilah lainnya transmuxing. Jadi dia proyeknya open source, free, dan dia community-nya gede banget. Kalau misalnya kita mau pakai itu possible banget. Lanjut ya. Jadi untuk pembuatan media server pakai Go ini pastinya kan konsepnya dulu ini. Jadi konsepnya itu gimana? Cara pembuatannya itu gimana? Pakai Golang dan FMPEG ini? Jadi prosesnya itu pertama adalah kita coba crowling dulu nih file video atau folder movie-nya nih. Jadi nantinya kita bakalan coba crowling pakai Golang. Baru kita nyalakan atau kita buat satu UI interaction base-nya itu pakai website. Jadi nanti website ini yang bakalan di-spawn atau yang dibuat oleh Go juga. Dia bikin semacam web server untuk nampilin daftar movie atau daftar file video yang tadi sudah di-crawl di awal. Nah setelah movie atau list video tadi sudah muncul di website berdasarkan metadata tadi ya yang sudah di-crawl. Itu baru kita lakukan proses transcoding atau transmuxing. Jadi menggunakan software FMPEG tadi. Nah ini prosesnya dengan trigger dari web-nya nanti ketika mau di-play nanti bakalan ada semacam button play misalnya. Kayak gitu. Nanti ketika button play-nya di-klik dia akan men-trigger proses transcoding-nya via FMPEG. Dan itu semua dilakukan dengan bantuan si Go-nya tadi. Jadi Go ini berperan dari proses awal sampai akhir dia berinteraksi dengan FMPEG. Jadi nanti si FMPEG ini dia bakalan jalan di sub-prosesnya si aplikasi utama si Go-nya ini. Gitu. Terus lanjut. Jadi secara keseluruhan metodenya itu kita bakalan berinteraksi dengan gimana caranya kita mengoperasikan file system atau meng-crawling folder-folder tadi. Di sini ada basic file systemnya. Terus berikutnya kita bakalan berinteraksi sama embedded data storage which is database yang tadi kita pakai untuk men-store data hasil crawling-an. Itu bakalan disimpan di sini. Berikutnya ada sub-proses command. Nah ini sub-proses command adalah command yang dieksekusi via Go-routines nanti itu untuk men-generate atau men-transcode si file videonya yang sudah di-crawl. Terus ya pastinya yang tadi kita butuh simple web server untuk UI base-nya biar kita bisa ngeliat daftar video atau movie yang sudah di-crawl. Nah yang terakhir a little web development ya kayak semacam simple UI untuk web-nya lah kayak gitu. Oke lanjut ke basic file system ya. karena ini bakalan jadi tonggak awalnya buat aplikasi kita bisa memulai pemutaran video atau film yang ada di hard disk kita. Jadi konsepnya kita melakukan recursive crawling. Jadi nanti di awal program golennya bakalan dikasih alamat pad, alamat directory dari movies-nya, alamat directory dari film-nya. Setelah itu si program itu bakalan meng-crawling dan mendetect meme type dari si file-file yang di-crawl tadi. Jadi kita misalnya nanti masukin alamatnya di slash video gitu. Nanti di dalam video kan nggak semuanya tuh file video bisa aja, file ada macem-macem lah kayak gitu. Misalkan ada subtitle atau apa. Nah itu nanti dia bakalan merecursive crawling di sini, lalu mendeteksi tipe video yang valid. Nah ketika ditemukan tipe video yang valid baru kita collect, kita store, kita simpen buat nanti ditaruh di database. Yang bukan tipe video atau misalnya di directory atau dia subfolder, itu bakalan lanjut untuk recursive crawling lagi. Jadi dia bakalan melanjutin prosesnya ke awal untuk mendeteksi semua file video yang ada di pad tersebut gitu. Jadi nanti konsepnya gitu. Jadi konsepnya kita jalanin programnya, kita kasih pad directory movie-nya, nanti dia bakalan crawl, cari semua video yang ada di dalam pad itu, terus disimpen, dan dia lanjutin crawling lagi kalau misalnya dia ngedeteksi ada subfolder kayak gitu. Nah, basic scanning directory-nya itu simple ya. Jadi ada satu fungsi di sini namanya scandir. Jadi nanti pad ini bakalan dimasukin atau dijadikan argumen dari programnya yang nantinya dari pad yang diberikan ini kita bakalan lanjut untuk nge-identify. Jadi di sini ada fungsi identify. Identify ini adalah fungsi dari listing movie ini kita siapin dulu. Di sini ada variable list movie. Dia struct dari movie.deir.info yang isinya nanti bakalan berupa informasi movie atau video yang kedetek. Terus di sini ada i.o.util dari Go juga. built-in, dia bakalan nge-read directory dari pad yang diberikan tadi. Nanti balikannya itu dia berbentuk file info kalau nggak salah. Jadi listing slice berupa file info. Nah, baru berikutnya di sini kita lakukan for loop. Nah, for loop ini dia bakalan nge-loop semua file yang kedeteksi lewat fungsi readdir ini. Nah, dari loop ini nanti tugasnya si identify adalah ngedeteksi bahwa apakah ini file valid file video atau file movie tadi atau tidak gitu. Jadi nanti di sini dia akan bertugas buat nge-identify. dimasukin argumen path dan item filenya. Kayak gitu. Jadi di dalam identify ini nanti akan diproses meme type-nya, jenis videonya, kayak gitu. Berikutnya dalam for loop itu ada statement untuk nge-appen atau nambahkan ke listing list movie tadi. Jadi list movie ini kan bentuknya slice ya. Kalau dalam Go itu ada slice, ada array. bedanya apa? Kalau slice itu dia tidak ada batasan ini range-nya. Jadi kita bikin kosong aja di sini. Nah, di sini kita open listing movie yang kedetek tadi kalau misalnya dia beneran movie terus kembaliin hasil list movie-nya tadi. Habis itu programnya lanjut lagi ke next step. Nah, terus di sini ada identify nih. Identify itu apa? Jadi identify itu adalah function ya. Tadi udah disebutin. Function yang ngerima tadi path dari yang mau diselidikin. Ini path video atau path filenya. Ini beneran video atau bukan. Terus nanti berikutnya ada parameter file yang isinya itu file info. Nah, jenisnya. Jadi di sini kita bisa proses jenis filenya itu directory atau bukan nih di awal. Jadi di awal itu kita deteksi dulu ini directory atau bukan. Kalau misalnya ini directory kita lanjut lagi ke scan dir. Scan dir balik lagi ke proses fungsi yang sebelumnya. Jadi ini recursive ya. jadi begitu identify menemukan bahwa ini directory lagi is directory di sini dia akan balik lagi ke fungsi scan dir. Jadi terus menerus sampai hasil dari listing videonya itu selesai. Sampai semuanya di crawl sampai subfoldernya semua ditelusuri. Setelah itu kalau misalnya dia bukan dir berarti kan dia mungkin memasuki recursive operation ke scan gitu. Nah itu dia bukan directory bakalan masuk ke statement di bawahnya di sini. Jadi di sini kita panggil satu function lagi yang tugasnya untuk ngedeteksi dari si file tadi. Apakah video atau bukan. Nah di sini kalau misalnya dia valid video itu list dari movie tadi ditambahin lagi untuk informasi file videonya ini. Jadi nanti list movie-nya ini ada dua ya. Jadi di sini dia juga nyimpen karena dia bakalan dapat balikan dari scanner juga atau dia bakalan deteksi bahwa ini adalah sebuah file kayak gitu. Jadi balikin lagi list movie-nya ke parent-nya tadi di sini. Sampai nanti recursive-nya selesai baru dilanjut ke step berikutnya. Nah step berikutnya ini kita coba bahas data storage-nya. Data storage-nya ini kita enggak karena kita kerjanya itu di lokal dan enggak pakai server-serveran ya. Jadi bukan API, bukan pressful. Jadi benar-benar aplikasi independen yang kerjanya di dalam komputer kalian. Jadi di sini kita pakai embedded data storage yaitu SQLite. Nah di sini SQLite ini simple sih kayak Postgre lah sintaksnya mirip-mirip atau maskwell. Jadi dia self-contained, serverless, dan zero configuration. Dia optional SQL database engine. Kayak gitu. Lanjut ke section berikutnya ini adalah jenis table-nya. Jadi di sini ada skema table dari si project yang kita mau buat. jadi dia dari hasil file crawling-an tadi, dari file video tadi kita simpen nih semua informasi metadata-nya dari mulai directory pad-nya, terus nama directory-nya, sampai filenya dan dia sudah prepared atau belum. Prepared ini maksudnya dia sudah di transcoding atau sudah diproses atau belum kayak gitu ya. terus lanjut jadi database-nya simple banget dia nyatetin metadata doang terus kita lanjut ke bahasan berikutnya nah ini ada contoh kode dari cara pengoperasian database-nya jadi di awal main operation-nya ini dia akan ngedapetin pad atau alamat dari file database-nya karena database-nya ini kan independent ya, physical jadi kita harus tentuin mesti taruh di mana si database file SQLite-nya habis itu kita lakukan open connection kayak gitu open BB di sini nah open BB di sini adalah satu fungsi di package line yang dia bakalan open connection ke SQLite 3 dengan pad yang udah diberikan tadi dari function get db pad ini bakalan balikin string pad dari database-nya simple sih jadi dia tinggal open DB-nya terus dia kembalikan dalam bentuk connection ke database-nya terus di sini ada migration auto-migration dari si database-nya nah di sini yang kerja banyak itu sebenarnya si library GORM jadi ada satu library namanya GORM di mana dia bisa connect ke multiple database type jadi dia bisa kita pakai untuk SQLite kita bisa pakai untuk Postgres atau Mesquale kayak gitu jadi popular database di Golem itu bisa pakai kayak ini jadi dia semacam ORM-nya lah tapi dia juga bisa memanage database connection-nya juga sekaligus meskipun yang simple-simple kayak gini jadi dia bikin database-nya melalui auto-migrate ini oke lanjut ke section berikutnya sub-proses command jadi tadi kan ada proses detect file terus tadi ada proses untuk nge-store atau kita simpen ke DB terus yang berikutnya kita coba untuk bahas tentang proses transcoding-nya jadi transcoding-nya ini melalui sub-proses command-nya jadi sub-proses command-nya kalau di Go itu kita pakai GoRoutine jadi GoRoutine ini dia yang bakalan melakukan proses transcoding file video yang mau kita tonton nanti kalau misalnya sudah atau sedang diproses kita tetap bisa melakukan aktivitas yang lain jadi misalnya kita mau nonton video A terus kita pengen nonton video B juga nah itu mesti diproses dulu biar bisa kita play via browser nah sub-proses sub-proses ini kita bisa dapetin via GoRoutine digoleng gitu jadi disini ada ilustrasinya ya jadi ada sub-proses 1 sub-proses 2 dimana dia nempel nih sama satu main prosesnya jadi ketika main proses ini ada butuh eksekusi transcoding atau pemrosesan file video tadi dia bakalan nge-spawn satu sub-proses via GoRoutine ini dan kalau misalnya ada lagi dia bakalan soal lagi kayak gitu begitu tugasnya selesai atau si GoRoutine yang sudah menyelesaikan tugas transcodingnya dia bakalan balik lagi ke main prosesnya kayak gitu nah disini ada sub-proses comment yang di GoNya jadi disini ada beberapa resolusi ya mungkin disini cuman saya kasih 2 resolusi jadi dari file video yang mau kita proses itu kita harus tentuin resolusinya mau berapa misalnya kalian play-nya nanti di browser Android gitu nah di browser Android itu kan mungkin cuman bisa nyampe 720 gitu 1 1080 itu mungkin bisa tapi 720 udah cukup kayak gitu misalnya nah itu nanti masuk di map resolution sini jadi ini ada satu map dari function jenisnya nanti dia bakalan melakukan tugas dari commentnya jadi nanti dari berapa resolution yang ada disini bakalan di for loop lagi nih disini kita bakalan for loop berapa berapa banyak resolusi yang kita butuhin baru habis itu dia bakalan melihat apakah ada error atau tidak setelah itu semua selesai baru kita close nah disini ada go routine spark jadi disini nanti next slide akan saya jelasin gimana prosesnya tapi disini di proses utamanya dia bakalan meluping sebanyak berapa resolusi yang kita inginkan yang mau diproses kayak gitu sampai sini proses berikutnya yang di dalam tadi ya jadi di dalam blok ini karena gak muat saya bagi dua jadi di dalam blok itu ada proses untuk ngedeteksi sorry proses untuk ngejalanin komen dari si fmpeg nya ini jadi si go nya ini nanti bakalan nge-execute komen dari aplikasi atau library fmpeg tadi jadi dia bakalan jalanin komen untuk nge-transcoding ke bentuk hls nah terus kita masukin disini ada argumen movie file file sama destination directory nya kemana oke gitu terus di parent function nya ini di go routine function nya ini dia nerima channel error dan dia nerima argumen komen production apa sorry komen untuk nge-product transboxing nya tadi jadi disini karena disini function kita bisa panggil karena tadi di atas ini resolution nya itu dia map dari function yang nerima argumen string dan string balikan dia array atau slice string kayak gitu jadi disini komen nya dijalanin kita pakai bantuan low crush untuk nge-print atau ngeliat prosesnya kayak gimana di console setelah itu komen start dia bakalan ngejalanin secara simultan atau kita gak tungguin ya tapi prosesnya jalan di background kayak gitu jadi disini gak gak mati gak ke-block dari go routine nya nanti tinggal jalan aja cuman disini nanti ada ngirim error atau ngirim kalau misalnya ada masalah kayak gitu execution nya error atau kayak gimana kayak gitu lanjut ke step berikutnya simple web server jadi ini step yang keempat jadi si golang nya ini harus memprovide API dari daftar movie yang sudah di-crawling tadi jadi movie yang udah disimpan ke database itu harus di-provide biar bisa dilihat di website UI terus dia juga tadi harus men-trigger untuk generate HLS formatnya nah disini mungkin ada yang bertanya-tanya HLS itu apa nanti dibahas jadi kita balik dulu ke yang pertama nih ada API untuk movie nya itu simple sih jadi dari movie yang udah dideteksi tadi kan udah kita simpan ke database yaudah kita tinggal bikin API yang nge-provide informasi dari si movie yang udah dideteksi tadi jadi ada directory path nya kemana nama filenya apa sampai file size dan meme type nya kayak gitu disini ada in prepare sama is prepared jadi maksudnya apa kalau is prepared ini artinya file video ini sudah di convert ke HLS atau HTTP live stream nah is in prepare ini kalau misalnya dia dalam proses kayak gitu jadi ini sebatas status aja sih buat nyari informasi aja untuk si audiensnya yang membuka web terus nah tadi sempat ada HLS ya jadi HLS itu TTP live streaming jadi HLS ini adalah teknologi yang dibuat sama Apple untuk kita bisa melakukan live streaming dari server jadi konsepnya basicnya itu sebenarnya kayak satu file video terus dipecah-pecah jadi kecil-kecil nah nanti file video tadi bakalan didistribusiin via HTTP yang file-filenya tadi kecil-kecil jadinya bisa di stream istilahnya streamnya itu kayak mereka encode mereka pecah jadi per 10 detik per 5 detik tergantung dari si formatnya kayak gimana kayak gitu nah disini ada ilustrasinya dari inputannya misalnya berbentuk video atau berbentuk stream terus nanti di encode dibikin segmen berapa file setelah itu ditaruh di server atau di CDN nah nanti akhirnya si klien bisa ambil si fragmented video yang sudah diproses tadi via browser atau via aplikasi networking kayak gitu disini ada kutipan dari Apple nya jadi dia mengirim audio dan video over HTTP jadi from an ordinary web server untuk di play di iOS device device iPad iPod touch gitu tapi gak menutup kemungkinan bisa di play di browser lain kayak gitu ya oke dari situ kita lanjut jadi apa sih sebenarnya itu transcoding jadi transcoding itu digital itu digital conversion jadi misalnya yang tadinya kita punya file WAV gitu terus kita bisa transcode ke mp3 kayak gitu jadi ini lebih ke encoding dari si filenya nah untuk kasus streaming video ini kita butuh untuk konversi ke HLS tadi karena HLS tadi menjamin bahwa kita bisa memutar video itu secara universal jadi dari berbagai macam browser mobile sama browser desktop itu kita bisa play gitu nah untuk ngesupport aplikasi ini juga kita butuh bantuan dari TMDB API ya jadi TMDB API-nya ini adalah API yang di provide dari themoviedb.org yang nanti dia bakalan kasih nih informasi video ininya informasi dia kayak deskripsinya atau kayak semacam summary dari videonya bahkan sampai ratingnya itu dia bisa provide kayak gitu nah ini simple static web ini kita butuhin juga untuk display UI-nya nanti kita ada pakai rakeo static jadi disini ada pakai fu.js nantinya kalau udah jadi kita compile pakai rakeo static ini jadi dibundle langsung ke aplikasi golangnya jadi kita enggak ini file buat webnya ini file buat golangnya enggak semua jadi satu disini cuman prosesnya kita develop dulu di fu nanti baru di compile bentuk binary dengan bantuan rakeo static kayak gitu setelahnya baru kita nanti distribute as a binary jadi kita nanti si go enabled untuk include si runtime untuk SQLite 3-nya kalau kita kalau kita mau compile Windows nanti butuh ming geway terus untuk Linux cuman butuh GCC aja kayak gitu ini beberapa pembahasan sih cara compile-nya untuk Windows yang pakai 32-bit atau 64-bit kayak gitu terus ini pembahasan untuk execute command di Linux-nya simple sih karena ini saya pakai Ubuntu jadi disini ada command untuk install GCC ming geway sama multi-blank ini yang buat compile di bagian disini jadi ini bakalan dipakai nanti untuk compiling aplikasi go-nya kayak gitu oke paling pembahasan konsep dan gimana cara kerjanya itu seperti itu ya tadi ada dari crawling-nya terus kita simpan ke DB terus kita lakukan proses transmuxing dan lain-lain gitu sampai bisa kita nikmatin file videonya nanti kayak gitu oke itu sesi pertama wah mantap sekali mas Adi akhir lagi ke moderatornya oke siap ya ini sesi pertama dari mas Adit tadi udah dijelasin gimana caranya sih dari alurnya juga dari mulai crowd terus juga transcoding sampai bikin simple web servernya itu kayak gimana nah ini ada beberapa pertanyaannya mas Adit aku share screen dulu ya iya sorry sorry ya ya apakah ada loangan untuk engineer golang di tempat masnya nanti kita in point ya kalau untuk itu mungkin akan selalu ada sih kita in point untuk recruitmentnya di akhir secara ya terus itu udah terus mau tanya untuk identify functionnya ketika di function scan dir kenapa errornya di ignore ya mas katanya mas ketika di function scan dir oh ketika di identify errornya tetap ada tapi mungkin lebih ke untuk displaying loggingnya aja sih jadi kalau misalnya nanti ada file yang tidak kedetek atau tidak masuk jadi prosesnya itu gak berhenti gitu jadi prosesnya tetap jalan mungkin ada beberapa file video yang korup atau file video yang gak bisa terbaca tapi prosesnya itu harus tetap jalan tapi errornya itu juga harus visible gitu jadi tidak sampai semuanya valid baru kita bisa mulai jalanin program tapi kalau misalnya ada error tetap harus dikasih lihat jadi programnya itu lebih tolerable sama error gitu kalau errornya lebih ke invalid path itu dia di programnya akan panic atau bakalan keluar tapi kalau misalnya errornya lebih ke file video yang tidak bisa dideteksi atau ada file korup itu tetap dilanjut untuk nge-crawling file video yang lain kayak gitu karena kita kan berhubungan dengan real file di komputer jadi hal apapun pasti bisa kejadian jadi makanya itu kenapa errornya di-ignore tapi tetap di-display oke berarti berarti udah ada logging ya mas ya untuk errornya udah di-log nah itu udah berarti lanjut tanya selanjutnya source code-nya di-open gak mas entah dikit source code-nya ada nanti di akhir sesi bakalan saya share buat belajar dan buat coba-coba di rumah masing-masing oh ya mantap mantap tadi ada yang mana tadi di-use tada di-tada sendiri untuk testing dengan goleng itu bagaimana mas di-tada sendiri testing dengan goleng bagaimana oke di-tada itu majorly kita gak semuanya pake goleng jadi mostly kita pake node tapi goleng itu beberapa setahun terakhirlah setahun terakhir itu udah mulai ada beberapa project di-tada dan testingnya sih simple aja sih pake package testing dari go paling gak gimana-gimana kalau misalkan official testing dari golengnya sih kita mirip-mirip kayak gitu sih gitu flow-nya gak terlalu khusus buat testingnya terus kalau DRM beda lagi ya mas katanya DRM ini digital rights management ya jadi kayaknya ini beda deh saya kurang tau juga tapi setahu saya dia kalau misalnya kita memutar file atau memutar audio atau video yang berbau copyright gitu dia harus di enable atau diaktifin kayak gitu sih beda sih kalau ini jadi ini lebih ke kita punya video di local disk kita terus kita proses dan kita lihat di browser via stream kayak gitu jadi beda oke jadi untuk DRM-nya beda karena kita konsumnya itu dari lokal ya file-file videonya terus kalau nambahin DRM prosesnya gimana nah kalau misalkan nambahin DRM itu prosesnya itu gimana apakah possible harusnya kalau dibilang possible harusnya possible ya kalau dicari tau tapi kalau prosesnya itu gimana saya belum explore sampai sana jadi ini cuma sekedar pet project aja untuk biar kita bisa explore lebih jauh tentang Go mungkin di lain waktu bisa dibahas kalau untuk prosesnya DRM itu berarti possible ya menurut saya sih possible untuk tambah DRM ya ini possible tadi udah dijawab sama mas adid nah terus kalau misalkan untuk live streaming apakah akan ada sesi untuk penjelasannya maksudnya gimana ya kalau untuk live streaming apakah ada sesi penjelasannya oke oh nanti gimana mungkin mungkin karena yang saya bahas ini videonya statis dari local disk ya jadi kalau untuk live streaming ini konsepnya harusnya nggak terlalu beda jauh karena tinggal beda inputannya aja jadi jadi kalau dari proses transcoding fmpg tadi itu input filenya aja yang kita arahin ke device atau input stream jadi untuk sesi penjelasannya sih kayaknya kurang cukup ya waktunya tapi mungkin mendekati aja sih kalau nanti pas bagian demo saya coba kasih tahu di bagian mananya kayak gitu oke siap terus mungkin dua lagi ya mas ya sebelum kita lanjut ke demo nah bagaimana caranya mengamankan stream tersebut supaya tidak bisa direkam gimana sih sekuritasnya supaya nggak bisa direkam katanya secure streamnya itu karena basisnya aplikasi ini dari lokal komputer kita jadi kita playnya juga nggak via internet jadi kita playnya via LAN jadi kita tinggal kunjungin host IP-nya si komputer kita yang jalanin program Go tadi terus kita tinggal play aja dari situ nah itu mungkin batasan dari aplikasi ini ya tapi kalau untuk secure stream untuk tidak bisa direkam harusnya sih ada melalui protokol HTTPS atau yang lain tapi kayaknya agak sulit kalau misalnya udah berhubungan dengan CDN jadi kalau misalnya kita publish fragmented videonya tadi ke CDN untuk di play di berbagai macam device itu pasti tetap ada cara buat nge-crawling jadi mungkin sekuritasnya agak ini ya experimental atau challenging gitu sih kalau untuk tidak bisa direkam sih karena ini lewat web pasti bisa direkam sih karena ini pembahasannya juga lebih batasan untuk local network aja jadinya nggak dibahas untuk sisi security streamnya kayak gitu oke berarti udah dijawab yang ini nah terus selanjutnya ada pertanyaan nih pernah ngecek CPU usage untuk setiap go routine yang jalan ketika eksekusi FFMPG ini pernah ngecek nggak mas CPU usage ketika lagi jalan ini pernah pernah seberapa gede gitu CPU yang dibutuhkan kalau besar dari CPU nya itu tergantung dari besar atau dari resolusi file video yang diproses ya jadi kalau misalnya file videonya kecil atau cuman sekitar ya 10 menit 5 menit kayak gitu durasinya mungkin dia nggak terlalu gede makan CPU tapi semakin besar dia juga bakal makan CPU juga makin tinggi jadinya itu variable sih tapi memang ketika proses transcoding atau processing movie nya itu memang berasa cukup gede di CPU nya karena disini kan konsepnya untuk si server ya jadi bukan buat komputer desktop atau laptop kayak gitu jadi disini yang lebih dititik beratkan di bagian gimana caranya kita muter video tapi via browser lewat streaming tadi kayak gitu jadi CPU nya pasti gede karena processing video kayak gini pasti berat gitu apalagi makin banyak resolusi yang kita proses tadi misalnya ada yang 720 yang 320 480 kayak gitu itu pasti makin gede lagi kayak gitu jadi variable gedenya kembali lagi ke jenis videonya besaran resolusi sampai ke berapa lamanya si video itu durasinya kita proses kayak gitu oke jadi gitu ya untuk cpu yang dibutuhkan itu tergantung dari videonya juga nah ini ada pertanyaan menarik nih mas dari mas apif kalau file type nya mp4 dan local apa yang ditransport serve aja sebagai file static harusnya cukup modern browser sudah support mp4 ils sepertinya overkill begitu katanya mas gimana jadi kalau langsung play di mp4 sorry maksudnya langsung file mp4 nya itu di play di browser itu kan langsung keseluruhan di load ya jadi nantinya browsernya itu juga gak masih bener sih tapi disini prosesnya itu ada transcoding untuk mendukung resolusi yang beda-beda jadi misalnya resolusi yang dipakai di misalnya kita play nya di android yang resolusi nya mungkin maksimal 720 itu bakalan menyesuaikan dari si hls nya kalau misalnya kita play nya langsung di browser itu bisa juga tapi yang tadi kita kekurangan kayak support untuk macam-macam resolusi yang bisa di play terus kita kurang support untuk misalnya kayak penggunaan subtitle kayak gitu jadi karena hls ini juga bawaan dari teknologi yang stream tadi itu lebih ke pembelajaran dan gimana caranya kita tahu proses di belakang untuk streaming video karena kalau misalnya videonya 1 giga terus kita langsung play browser di android apa gak ngelot segitu gede file video langsung ewes juga berarti ya browsernya misalnya browsernya up to date atau browsernya mendukung dan memory di device nya mendukung tapi kalau si hls ini lebih ke fragmented jadi kayak kita disupply untuk 10 detik video dulu nanti kalau lanjut lagi 10 detik berikutnya kayak gitu jadi lebih oke mungkin menjawab pertanyaan mas apik ya mas apik ya mungkin terus demo demo dong mas nah ya sekarang kita masuk ke sesi demo monggo mas adit langsung demo aja mas oke jadi kita lanjut ya ke demo dari aplikasi yang tadi dibuat jadi disini ada aplikasinya namanya foodio di bagian sini beberapa ada beberapa argumen yang tadi sempat dijabarin ya kayak kita bakalan ngambil satu moviepad nya terus kita melakukan scanning disini scan dir dari movie nya terus baru habis itu dilakukan proses cimpen ke database skillet nya tadi habis itu kita spawn webser dan baru kita bisa play movie nya di browser kayak gitu oke ini intermezzo untuk beberapa section kode di jd-nya oke untuk demo nya kita coba ya jadi karena ini butuh argumen untuk butuh argumen untuk nge-play nya jadi disini ada saya taruh beberapa argumen dari aplikasi Go yang dideskripsikan disini jadi pertama itu ada pad disini ada pad masukin argumennya pad disini terus kita dengan alamat video dari movie atau video yang mau kita troll jadi disini ada alamat directory video test jadi di dalam folder ini ada beberapa video terus disini ada parameter fmpg pad nya kalau misalnya kita mau custom kalau enggak pun sebenarnya enggak apa-apa sih karena fmpg ini mungkin ada yang beda-beda versi jadinya mau ditentuin secara manual terus disini ada port number nanti kita bakalan spawn server web nya di port 9191 by default dia bakalan spawn di 1818 kayak gitu terus disini ada tmdb key jadi tmdb ini yang tadi kita bahas ya buat dapetin informasi tentang video atau movie yang di crawling kayak gitu oke jadi disini udah siap argumennya semua tinggal dia jalanin jadi proses utamanya dia bakalan create application directory terus initialize db database SQLite tadi terus scanning movie nya begitu scanning movie selesai dia bakalan jalanin server di port 9191 jadi ketika kita selesai scanning ini kita udah langsung bisa lihat di port 9191 9191 nah disini proses dari crawling nya bakalan muncul di web UI ini jadi kalau misalnya di file video test tadi ada file video big bug bunny ini dia bakalan di crawl terus bakalan nyari ke API nya tmdb info tadi jadi dia bakalan ambil ada gak nih dengan title big bug bunny informasinya di tmdb tadi kalau misalnya ada diambil dan di display disini kayak gitu terus disini karena di dalam folder karena di dalam folder video test tadi ada beberapa video ada 7 ya jadi disini yang muncul ada 7 video sorry bukan 7 ada banyak tapi ini masuknya 1 folder tapi banyak movie jadi kalau misalnya ada 1 folder ada lebih dari 1 film atau 1 video dia bakalan jadi kayak di grouping kayak gitu jadi disini ada beberapa movie yang single directory single movie tapi disini ada yang 1 directory tapi banyak movie nya nah itu bakalan di grouping nah bentuk grouping nya itu nanti kayak gini ya jadi dari dari 1 folder ini bakalan ada lebih dari 1 video yang di display tapi kalau misalnya dia cuma 1 file video aja dan itu memang dedicated directory buat movie nya biasanya kan kita simpen 1 movie 1 directory plus sama subtitle nya kayak gitu itu bakalan muncul kayak gini jadi dia bakalan ambil dari informasinya lewat TMDB API terus taruh semuanya disini sampai generate dan segala macem baru disini ada section untuk memutar movie nya kayak gitu nah proses transcoding nya ini di trigger lewat ini tadi karena kan ini semuanya baru display aja nih belum ada hls file nya belum ada fragment file dari videonya kayak gitu jadi begitu kita klik prepare the movie ini bakalan nge-hit ke API yang ada di Go tadi jadi disini ada API server yang bakalan ngedeteksi bahwa ada permintaan untuk nge-generate atau nge-transcode movie ini kayak gitu nah jadi kalau misalnya kita mau nonton atau mau coba play itu tinggal prepare the movie nya disini nanti di belakang itu bakalan jalan proses transcoding dari si filenya kayak gitu jadi dia bakalan nge-generate hls file untuk beberapa resolution jadi ada 720 1080 kayak gitu 360 480 gitu jadi di demo ini ada 4 resolution dan dari 4 resolution itu simultan jadi semuanya bisa kita play ini juga jadi ini ya apa jadi keuntungan kalau misalnya kita play di device atau di browser android atau mobile jadinya proses play nya itu dia ngambil video yang sesuai dengan ukuran resolusi device nya jadi kalau misalnya kita play di desktop pasti dia ngambil yang paling besar kalau bisa 1080 ya 1080 dia ambil tapi kalau misalnya dia gak sesuai atau lebih kecil dia ambil yang lebih kecil kayak gitu jadi kita udah mulai proses transcoding nya disini juga kelihatan ya di background transcoding dari FMG nya itu kita udah bisa langsung play movie nya jadi once udah siap kita bisa play movie nya tinggal di play aja gitu nanti di belakang itu dia bakalan menyesuaikan dengan screen atau resolusi yang kita play atau yang lagi kita tonton jadi disini kelihatan ada HLS nya itu dia ngambil yang resolusi 360p jadi dia gak nge-play untuk yang 720p gitu kalau misalnya kita ganti resolusinya jadi yang lebih besar nanti dia akan menyesuaikan sama resolusi yang mode play nya itu lebih besar ngambilnya oke disini saya play yang lebih besar jadi dia ngambil yang 720p kayak gitu makin besar makin besar si HLS nya bakalan otomatis nyari yang resolusi lebih gede lagi tapi kayaknya ini gak nyampe 1080p ini kalau saya kecilin dia bakalan ambil yang lebih kecil dia bakalan ambil yang sesuai sama resolusinya 360p kayak gitu jadi proses transcodingnya ini terus berjalan di belakangnya jadi kita bisa langsung play sebesar video nya yang diambil itu dia sekitar 10 detik dari file video yang kita play jadi 10 detik dari potongan video di awal terus 10 detik berikutnya 10 detik berikutnya kayak gitu jadi gak langsung naruh semuanya di browser atau langsung ditempatin di memory kayak gitu jadi sampai situ sih demonya jadi kurang lebih proses di background nya itu yang bakalan makan resource jadi pasti CPU nya makin besar juga kalau misalnya kita play video yang besar apalagi kalau misalnya kita play nya bersamaan ya jadi simultan kita play video A dan B kayak gitu karena disini kita menempatkan PC kita sebagai server untuk provide videonya tadi kayak gitu oke oke udah selesai mas demonya ya demonya kurang lebih kayak gitu nanti untuk lebih detail nya ada dari repository nya nanti sih di akhir sesi bakalan di kasih tau untuk source code nya kayak gimana oke siap mantap nah ini ada beberapa pertanyaan mas nah ini halo mas Adit terima kasih untuk demonya saat proses transcoding ada channel output untuk feedback error untuk proses yang berhasil feedback nya kemana mas jadi satu proses transcoding ya ada channel output untuk feedback error untuk proses yang berhasil feedback nya kemana jadi kalau misalnya proses transcoding tadi udah dilakukan jadi dia bakalan nge-notify di logging nya aja sih jadi lebih ke error description nya ditampilin di logging console kalau untuk error nya kalau misalnya berhasil dia enggak enggak ngapa-ngapain sih jadi prosesnya itu lebih ke proses transcoding nya itu prosesnya di belakang kita bisa pantau jalan atau enggak kalau misalnya ada error tadi kita masukin error atau sistem output nya ke log rush jadi mungkin lebih ke kita mantau dari logging nya aja sih kalau untuk handle error nya mungkin beda-beda ya kalau misalnya pengen enggak lanjut untuk pas proses videonya error bisa juga tapi mostly sih yang udah jalan prosesnya berhasil terus kalau misalnya ada error pun ditampilin di logging log rush tadi consuming error nya aja jadi si user nya itu tau itu error history nya udah enggak ada atau misalnya file videonya dihapus kayak gitu jadi kesana oke mungkin menjawab pertanyaannya nah terus kalau deploy hls perlu web server yang custom gak sih mas apa kit output nya berupa file ke S3 dan diserve lewat cloud phone katanya bisa banget jadi konsep aja ya kayak konsep teknologi dari Apple untuk kita bisa play video secara stream nah cuman di belakangnya itu kan sebenarnya kita kayak ngeplay video yang ditaruh di satu server jadi kita bisa taruh misalnya di CDN atau di S3 atau di manapun yang ngedukung file storage kayak gitu jadi nanti tinggal si metadata hls nya aja jadi hls nya itu nanti dia ngeproduce m3u8 file jadi nanti ada file untuk untuk si hls nya yang bakalan tracking bahwa video fragment dari detik pertama sampai detik ke 10 ini disini detik 11 sampai 20 disini kayak gitu jadi kumpulan fragment filenya itu disimpan di file nah itu nanti bisa disimpan di cloud storage dimanapun jadi nanti si web nya tinggal ngarahin aja ke playlist nya itu jadi yang diarahkan itu bukan file videonya ya jadi yang diarahkan itu file playlist dari hls nya jadi file playlist hls nya ini nyimpan banyak video dari hasil transcoding nya tadi dia yang bakal manage oh ini resolusinya 360 file nya disini kayak gitu jadi dia yang bakal provide metadata nya berarti bisa banget ya mas ya ya nah selanjutnya saya lihat di can i use oh mana nih oh ini mana tadi oh ganti deh pertanyaannya bisa gak pas proses transcoding itu kita switch menggunakan GPU bisa gak di switch proses dari transcoding itu bisa jadi kalau dari si fmpg nya itu ada argumen min c titik 2 v nah itu dia ngarahin ke library atau ngarahin ke library kodec lah jadi kodec nya itu yang dia diarahkan ke GPU nya jadi gak gak bisa langsung misalnya kita punya GPU alamatnya dimana terus kita tinggal arahin gak bisa tapi mesti pakai library nya dari GPU nya misalnya kayak nvidia nvidia itu ada library untuk fmpg nah dia ada caranya buat nge-generate library kodec nya itu nah nanti pas prosesing tinggal diarahin pas eksekusi command nya tapi kalau yang demo sekarang sih enggak jadi yang demo sekarang cuman utilize CPU aja gitu kalau misalnya pakai kalau switch pakai GPU bisa tapi butuh effort lagi buat compile kodec nya atau library untuk nge-proses nya sesuai dengan GPU nya misalnya pakai nvidia dari lib nvidia nya atau kalau misalnya kayak dari yang lain AMD atau apa itu beda lagi berarti bisa menggunakan GPU bisa cuman perlu library tambahan dari GPO nya sendiri ya mas ya iya jadi ada effort lagi sih enggak sih kayak ngasih GPU alamatnya dimana kayak gitu enggak sih oke itu jawaban dari mas Adit nah terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya saya lihat di can I use HLS cuman disupport di Apple device sepertinya ada alternatifnya enggak ya sebenarnya enggak cuman Apple device sih kalau HLS ini bisa kok di browser modern atau di browser yang mungkin agak lawas juga bisa tergantung nanti pas di website nya dia pake modul atau pake library buat pemutar videonya yang mana gitu jadi ada banyak pilihan sih enggak cuman pake video.js atau pake HLS.js kayak gitu banyak sih tapi kalau misalnya nanti pengen pake teknologi HLS itu yang mendekati setahu saya dash jadi ada dash format untuk video gitu jadi kita enggak pake HLS tapi alternatifnya ada banyak sih dash itu lebih universal dan adaptif implementasinya jadi kalau dicari pilihannya sebenarnya banyak enggak cuman HLS cuman yang mudah untuk diimplementasi itu sejauh ini sih HLS oke selanjutnya ada pertanyaan dari mas Manda auto switch resolusi saat user kondisi networknya tidak bagus itu bagaimana caranya parameter meter apa sih yang kita manfaatkan dari user dan dari mana kita dapatinya oke auto switch resolusi konteks yang sekarang pasti networknya selalu bagus ya karena kita pake LAN cuman kalau auto switch resolusi saat kondisi yang lebih luas misalnya kita taruh di internet terus kita playnya lewat internet itu biasanya ada dari si librarynya lagi jadi kalau tadi kita lihat di play di website itu kan ada video playernya nah itu bisa diakalin atau bisa dari si video playernya yang ngedeteksi bahwa oh ini koneksinya lagi gak cocok untuk yang resolusi gede nanti nanti dia otomatis lagi bakalan ambil yang sesuai sama kondisi networknya kayak gitu jadi gak selalu si servernya yang ngecek jadi bisa dari si front endnya juga yang tahu kondisi kalau dia tuh lagi lemot kayak gitu dia bakalan ambil yang resolusinya yang lebih kecil oke itu jawabannya mas Manda semoga menjawab ditunggu seri berikutnya setelah puasa ada seri lanjutannya gak nih mas dari Bayus Bangar Bayus Bangar ada seri berikutnya gak mas dari ini gak tahu ya mungkin ada atau kalau saya dikasih kesempatan lagi ya jawabannya mungkin ada cuman kalau dari tech active sendiri kita bakal terus ada nanti setiap event tech active yang kita buka nanti teman-teman bisa register di event Bride saya suka saya suka ya aku juga suka tapi bukan ke kamu ya terus cara download video streaming HLS gimana sih mas nah ini HLS itu teknologi ya jadi bukan bukan videonya kita convert jadi .hls atau kita jadikan apa satu compact file gitu enggak tapi dia nantinya jadi fragment video jadi videonya itu gak cuman satu aja jadi misalnya ada satu video panjangnya 30 detik begitu dijadikan HLS pertama dia di transcoding dulu biar bisa di play via network atau via browser terus nanti proses fragmentingnya itu dia bakalan mecah berapa per berapa detik dari total durasi videonya jadi misalnya tadi 30 detik terus kita pengen pecah jadi 10 detik berarti bakalan jadi 3 file plus 1 file untuk playlistnya jadi bakalan jadi 4 file total jadi 1 file itu bakalan nyimpen metadata untuk 3 file tadi misalnya file pertama itu durasi untuk 1 detik sampai 10 detik file kedua untuk durasi 11 detik sampai 20 file ketiga itu untuk durasi seterusnya sampai habis gitu nah itu si playlist ini yang bakalan nyimpen metadata jadi ketika kalian ini keuntungan juga sih jadi ketika kalian misalnya sudah naro file HLS video atau hasil transcoding HLSnya ini di server atau di cloud storage nanti keuntungannya misalnya kita mau langsung seek atau menuju video di detik ke 20 kita gak perlu load lagi yang file video untuk detik pertama sama kedua jadi dia langsung ambil file yang mulainya detik ke 3 jadi dari 20 sampai 30 itu kan file ketiga kayak gitu jadi keuntungannya sih disitu jadi streamnya itu kita gak langsung load dulu dari 1 sampai 20 baru kita play enggak gitu kayak youtube aja kita kan kalau misalnya nonton youtube begitu kita mulai video kita misalnya pengen langsung ke detik ke 50 atau menit ke 10 kayak gitu kita langsung geser kan itu kan gak mungkin ngambil video dulu dari 1 detik sampai ke 9 misalnya baru kita play yang ke 10 itu bakalan lama sih jadi gunanya juga itu kenapa dipecah-pecah jadi fragment kayak gitu sip semoga menjawab siapapun yang bertanya tadi nah ini ada 2 pertanyaan lagi oh muncul lagi jadi 3 apakah nanti Yustada akan mengeluarkan produk video streaming apakah Tadda mengeluarkan produk video streaming nantinya itu tanya ke produk Tadda itu ke tim produk ya itu lebih ke tim produk bukan ke tim engineering mas mungkin bisa buat video di skill academy atau youtube saya belajar banyak pengen lagi belajar nah ini ada yang ketagian kayaknya nih mas oh mungkin mas adit berniat untuk buat konten video di skill academy atau youtube pribadi ada youtube nya gak mas pribadi dari mas adit belum sih belum ya belum ada ternyata ya mungkin nanti kalau misalnya ada kesempatan sih nah terus kalau dari teman-teman yang ingin belajar lagi nih dari mas adit gimana nih mas adit follow github nya mas adit bisa follow github bisa follow linkin oke boleh jadi teman-teman kalau pengen lebih lanjut belajar sama mas adit bisa follow di github nya atau linkin nanti bisa mas adit yang serta lainnya linknya terus dari pengguna selama ini sudah banyak atau cukup kah library mengenai goleng untuk mengembangkan produk 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 apa ya udah nah ini produk apa ya masih belum jelas mungkin banyak udah banyak loh sih library-library yang disediakin atau tentang goleng gitu untuk mengembangkan suatu produk udah banyak atau belum cukup ya menurut saya udah cukup banyak library yang bisa kita pakai di go untuk ngembangin sebuah produk ya itu juga salah satu alasan saya kenapa mulai explore go dan menurut saya cukup ini sih cukup bisa nge-catter development sebuah produk untuk goleng sih karena emang udah kebukti juga ininya oke terus oh ini ada setuju nih mas Adit kalau bikin youtube bikin youtube channel dong katanya jarang yang bahas goleng oke mungkin bakalan disempatkan ya nanti cukup follow dulu aja ya get up sama link ini ya nah ini kalau fmpeg ini bisa dipakai buat video conference juga gak ya mas bisa dipakai untuk conference juga gak mas mungkin secara garis besar bisa karena ini kan library video processing ya fmpeg ini gak terbatas penggunaannya buat video doang tapi bisa untuk audio juga jadi mungkin yang sekarang kita pakai lewat zoom juga pakai itu mungkin tapi dengan beberapa tuning atau beberapa development custom di belakangnya siapa tahu kan tapi memang fmpeg ini juga mendukung inputan stream dari berbagai sumber jadi kayak dari audio input atau dari network atau dari apa itu mungkin juga bisa jadi gak menutup kemungkinan untuk video conference yang skala besar juga bisa tinggal mungkin nanti developmentnya ya di reset lagi kebutuhannya oke berarti bisa dipakai buat video bisa mungkin di belakang ada racikan racikan tambahan ya mas ya iya nah selanjutnya ada pertanyaan http sudah support partial request untuk seek atau jam ke titik atau durasi tertentu gak sih dari http sendiri itu sudah support untuk partial request dulu mas katanya kalau ini saya kayaknya lebih ini ya mungkin support tapi concern saya sih lebih ke mendukung browser yang lebih universal jadi kayak browser-browser lawas atau browser yang di mobile itu mungkin lebih bervariatif jadinya kenapa konsep HLS ini dibuat jadi kalau misalnya mau tinggal play video drag and drop ke browser sih bisa juga tapi balik lagi kebutuhan dan skala projectnya kayak gimana terus bedanya konsep HLS yang dibuat menjadi chunk lewat playlist tadi apa bedanya katanya dengan konsep HLS tadi nah itu HLS ini sebutan sebutan dari teknologinya yang dipakai sama Apple sih jadi konsepnya itu chunk tapi fiturnya itu menggunakan HLS yang file yang fragmented tadi jadi kalau misalnya konsep HLS yang dibuat menjadi chunk tadi memang HLS dia cara kerjanya kayak gitu jadi by rulesnya dia bakalan bikin satu playlist yang memuat fragment file video yang udah diproses tadi oke mungkin menjawab nah terus ini pertanyaan apakah ini pertanyaan terakhir kalau untuk web RTC combine sama FFM PEG dan HLS menurut mas Adit itu gimana di combine web RTC ini saya kurang ini ya kalau yang web RTC ini kan lebih kayak koneksi satu poin ke satu poin jadi lebih komunikasinya gak melewati server jadi kalau FMPG ini kan membutuhkan satu server yang bertindak sebagai penengah jadi ada klien ada servernya tapi kalau web RTC itu kan antara klien to klien bisa komunikasi tanpa ada server di tengah-tengah tapi kalau misalnya mungkin lebih cocok RTMP kali ya RTMP ke FMPG jadi bukan web RTC atau saya kurang tahu sih kalau untuk web RTC gimana karena setahu saya koneksinya harusnya lebih ke point to point jadi personal connection gitu gak ada server kalau web RTC server di awal doang biasanya nah udah abis pertanyaannya oh ya sebelum itu Mas Adit ingin memberikan repo mungkin coba oh oke disini ada repositorynya kalau misalnya nanti mau belajar-belajar atau mau review dari codingannya itu bisa ke github slash live of code slash video jadi nanti bisa belajar bareng-bareng bisa review bareng-bareng buat lebih lanjutnya di project ini kayak gitu oke itu link githubnya terus jangan lupa di follow juga ya jangan lupa di follow di star juga ya mas boleh ini linknya aku taruh di komen ya github.com slide of code video selamat menikmati Terima kasih telah menonton